Intro Jangan karena kamu terlalu sibuk menilai dan mengomentari kopi orang lain Kamu jadi lupa menikmati kopimu sendiri Salam sejati Rahayu Wilujeng Samipinage Kamu boleh merasa bangga sudah menemukan warna asli kebenaran Tapi apa perlu kamu nyinyir pada warna lain yang tidak suarna dengan anggapanmu? Kalau kamu sudah terlalu keseringan melihat sisi jelek orang lain Mungkin sudah saatnya kamu bersih-bersih gelasmu Jangan karena kamu terlalu sibuk menilai dan mengomentari kopi orang lain Kamu jadi lupa menikmati kopimu sendiri Setiap orang memiliki sisi jelek maupun sisi baik bagi yang lain Bisa jadi Orang yang selama ini kamu anggap jelek Itu adalah orang yang nantinya banyak memberikan kontribusi positif bagi keluargamu Bagi anak-anakmu Istrimu Bapakmu Ibumu Saudaramu Dan lain-lain Dari mereka yang kamu hinakan dan kamu olok-olok Bisa saja datang pertolonganmu Dari mereka yang kamu remehkan Bisa jadi muncul kekuatanmu Bisa jadi saat kamu sibuk membicarakan kejelekan orang lain Yang kamu kunjingkan itu sedang sibuk memperbaiki diri Dan bertransformasi menuju terang Ya setidaknya kamu harus tahu Orang yang gemar membicarakan kejelekan orang lain di depanmu Suatu saat bukan tidak mungkin dia juga akan membicarakan kejelekanmu di depan orang lain Dan ini akan menjadi lingkaran setan Saya rasa tidak satu pun dari kita yang ingin menjadi salah satu pembudidaya lingkaran ini Iya kan? Semua terserah kamu maunya bagaimana Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan Orang-orang di sekitar kamu bukannya tidak tahu kejelekanmu Kekuranganmu Serta kekonyolanmu Mereka hanya terlalu sayang padamu Sehingga mereka bersedia memberikan pemakluman Untuk setiap setiap tingkah polamu Yang mengemaskan Tentunya Tentunya Tidak sedikit hal baik yang pernah kamu terima dari orang-orang di sekitarmu Iya kan? Pengalaman ini akan menjadi kisah yang kusut Bundet Ruwet Kalau kita terlalu sering melihat dan memikirkan sisi jelek dari segala sesuatu Pernyataan miring seseorang Yang merupakan ekspresi dari dunianya sendiri Tidak ada hubungannya dengan duniamu Kamu Aku Dan setiap orang Memiliki dunianya sendiri yang dibangun dan diwarnai dengan anggapannya sendiri Apapun warnanya Itu merupakan pencerminan dari dunianya sendiri Yang berdasar pada data-data duplikasi Atau pengalaman-pengalamannya sendiri Di dunianya sendiri Terlalu sayang jika proses kehidupan kita sebagai manusia Yang sangat singkat ini Dilewatkan begitu saja Hanya untuk memikirkan hal-hal yang Tidak terlalu berguna Bukankah kita menikmati hidup ini karena kita mau menikmatinya? Kita merasakan nikmat hidup ini bukan karena segala sesuatunya menyenangkan Tapi karena kita memang memilih untuk menikmatinya Apapun situasinya Kita akan tetap menemukan alasan untuk bersyukur atau mengeluh Kita akan selalu menemukan alasan untuk senang atau susah Kita akan selalu menemukan alasan untuk menyayangi atau membenci seseorang Kita akan menemukan cara untuk itu Silahkan dipilih 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 Lagi-lagi Semua terserah kamu maunya bagaimana Kamu bisa memesannya dari sekarang Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan Kita akan lebih mudah menikmati hidup Jika kita memutuskan di awal untuk berpikir hanya seperlunya saja Jika memang diperlukan Melatih diri memang bisa meningkatkan kemampuan Tapi pada akhirnya Konsistensilah yang selalu mengantarkan pada kebiasaan Dan ingat Ada banyak orang hanya bisa bermimpi untuk menjadi seperti dirimu Kamu adalah orang yang istimewa Di antara sekian banyaknya keistimewaan dirimu yang terpendam dan menunggu untuk ditemukan Kamu hanya belum menyadarinya saja Ketika kamu menyadarinya Kamu akan mulai menggali dan menemukannya sendiri Kamu bisa bertanya bagaimana cara menggali yang efektif dan efisien Kepada orang lain yang lebih dulu melakukan penggalian sebelum kamu Soal kamu ditipu atau tidak Itu salah satu risiko Kamu bisa saja bertemu dengan penggali yang kaku Merasa paling benar sendiri Haus pengakuan, haus kehormatan, dan sebagainya Atau Ketemu penggali yang pas Sesuai dengan kebutuhanmu Sesuai dengan level pengenalan terhadap duniamu sendiri saat itu Maka jangan pernah berharap Orang lain akan menggalikannya untukmu Orang lain punya PR sendiri yang belum final Untuk menggali harta karun di dunianya sendiri Ikuti tandanya Selama ini sudah terlalu banyak tanda yang kamu lewatkan Kamu terlalu sibuk berpikir dan membuat pembandingan-pembandingan Untuk mencari yang paling benar Berdasarkan keterkondisian pikiranmu sendiri Sampai-sampai Kamu tidak sempat memperhatikan tanda Entahlah apa yang kamu pikirkan Maka Sesekali diamlah Diam, benar-benar diam Untuk menangkap tanda dari kedalaman batinmu sendiri Di titik mana kamu harus mulai menggali Menggali sampai di kedalaman inti bumi dalam duniamu Tidak ada salahnya akan diam sejenak Lakukan yang kamu mengerti Sekedaran di lewer The lewer of the day Biasa saja Ini akan berlalu Salam sejati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya